Kalau mau bicara tentang Yesus itu adalah utusan, apakah Yesus itu utusan? Ya, dia sendiri mengatakan dia itu adalah utusan. Tapi apakah dengan dia itu adalah utusan? Berarti dia menjadi bukan Allah. Pendeta Esra Soru menjawab gagal paham muslim. Yesus utusan Allah pasti bukan Allah. Benarkah demikian? Sebelumnya, mari kita saksikan penjelasan dari hambanya Pendeta Esra Soru berikut ini. Pak Pendeta, saya mau bertanya tentang ketuhanan Yesus dalam Yohanes 17. Berkali-kali Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah utusan. Jika dia utusan dari Allah, lantas mengapa umat Kristen menganggap Yesus adalah Allah? Padahal jelas dalam Yohanes 17, Yesus sendiri mengatakan dia adalah utusan yang berarti sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Sebelumnya, utusan itu kan menyatakan fungsi. Itu tidak berkaitan dengan hakikat. Tadi saudara mempergunakan kata Tuhan, lalu mempergunakan kata Allah. Seringkali orang mengacaukan antara Tuhan dan Allah dipakai secara Tuhan, ya Allah itu. Tapi sebetulnya dari sisi arti kata, Allah itu dari bahasa Ibrani, Eloah, El, Elohim. Sedangkan Tuhan itu bahasa Ibrananya Adonai. Allah itu dalam bahasa Yunanianya adalah Theos. Sedangkan Tuhan itu dalam bahasa Yunanianya adalah Kurios. Nah, apa beda Allah dengan Tuhan? Tuhan itu adalah jabatannya. Tapi Allah itu adalah hakikatnya. Sama seperti saya, ini kan hakikatnya manusia. Tapi jabatannya adalah pendeta. Nama diri itu adalah Esra. Saya manusia, dia Allah. Hakikatnya. Jabatannya saya pendeta. Dia Tuhan. Nama saya Esra. Nama dia itu Yahweh. Jadi itu beda antara Tuhan, Allah, dan Yahweh. Tapi seringkali ya dikacaukan saja. Penggunaannya. Karena itu kalau mau bicara tentang Yesus itu adalah utusan. Apakah Yesus itu utusan? Ya. Dia sendiri mengatakan dia itu adalah utusan. Tapi apakah dengan dia itu adalah utusan? Dan berarti dia menjadi bukan Allah. Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena Allah bicara hakikat. Utusan itu bicara fungsi. Sekarang ya. Saya manusia. Saudara manusia. Lalu saya mengutus saudara ke Australia. Karena saudara adalah utusan saya ke Australia. Apakah saudara bukan manusia? Karena saya yang mengutus adalah manusia. Kan tidak. Saudara tetap manusia. Sekalipun saudara itu utusan saya. Waktu saya mengutus kamu. Kamu bukan saya. Saya bukan kamu. Tapi hakikatnya tetap sama. Kamu manusia. Saya manusia. Maka waktu Bapak mengutus Yesus. Memang Bapak bukan Yesus. Yesus bukan Bapak. Tapi itu dari sisi fungsinya. Tapi dari sisi hakikatnya. Ya Bapak Allah. Yesus juga Allah. Nah karena itulah. Maka tidak aneh. Kalau dikatakan bahwa. Yesus itu adalah utusan. Nah ini yang seringkali. Mungkin. Banyak orang-orang Islam itu. Menggunakan terminologi-terminologi Islam. Untuk menilai. Iman Kristen. Karena bagi mereka. Yang namanya utusan harus Nabi. Dan Nabi. Itu. Ya pasti bukan Allah. Itulah sebabnya. Begitu mereka membaca di Alkitab Kristen. Yesus juga menyebut dirinya Nabi. Nah itu kan Yesus Nabi. Yesus bukan Allah. Tapi dalam terminologi Kristen. Nabi itu adalah pemberita firman. Yesus adalah yang jelma jadi manusia. Lalu dia beritakan firman. Karena itulah dia disebut sebagai Nabi. Tapi Nabi itu. Berkaitan dengan jabatan. Yang memberitakan firman. Itu bukan urusan hakikat. Itu jabatan. Jabatan sebagai Nabi. Karena berfungsi. Karena berfungsi sebagai pemberita firman. Yesus datang beritakan firman. Tapi kalau soal hakikat. Hakikatnya tidak berubah dahulu sekarang selamanya. Yakni dia adalah Allah. Karena itulah. Karena itulah maka jabatan bukan hakikat. Fungsi bukan hakikat. Yesus berfungsi sebagai utusan. Di mana Bapanya adalah pengutus. Yesus mempunyai jabatan Nabi. Karena dia memberitakan firman. Tapi hakikatnya tetap adalah Allah. Baik Bapak Ibu Saudara. Tadi kita sudah menyimak. Dan menyaksikan penjelasan dari hambanya. Bendeta S. Rasul. Saya ingin tegaskan pada kesempatan ini. Salah satu gagal paham orang-orang di luar kristen. Khususnya para polemikus muslim. Dalam memahami doktrin ajaran kekristenan adalah. Karena istilah yang sama ada di dalam keyakinannya. Diartikan sama dengan istilah yang sama. Dalam konteks kristen. Itu sebabnya. Saya sangat setuju dengan. Apa yang disampaikan oleh pendeta S. Rasul. Dan juga oleh hambanya dokter Bambang Nur Sena. Jangan pernah memakai. Penilaian terhadap keyakinan. Dari orang-orang di luar kristen. Penilaian itu. Dipaksakan. Menjadi konsep dan pengertian pemahaman. Menilai doktrin ajaran kristen. Salah satu yang sering disalahpahami adalah. Ketika di dalam Alkitab. Begitu banyak diulang-ulang terkait dengan. Yesus diutus oleh Bapak. Atau Yesus sendiri mengaku. Aku diutus oleh Bapak. Kata utusan ini langsung mereka persempit. Dan tidak ada ruang gerak pengertian pemahaman. Mencoba untuk mengerti apa yang dimengerti dan dipahami oleh orang-orang kristen. Utusan iya pasti ada yang mengutus. Benar. Orang kristen juga meyakini. Utusan pasti ada yang mengutus. Tapi utusan dalam konteks kristen. Bukan berarti. Meniadakan eksistensi keberadaan. Yesus sebagai yang ilahi. Sebagai Allah. Atau sebagai firman. Ketika saya diutus. Itu terkait dengan jabatan. Fungsi. Tugas. Bukan menggerendirikan hakikat saya sebagai manusia. Demikian juga dengan Yesus. Sebagai sang firman mengenakan tubuh kemanusiaan. Bukan berarti Yesus sebagai utusan. Lebih rendah dari yang mengutusnya. Hal itu jelas terbukti dari fakta-fakta Alkitab. Yang memberikan penegasan. Misalnya dari Yohanes 8.42. Kata Yesus kepada mereka. Jikalau Allah adalah Bapakmu. Kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Melainkan dialah yang mengutus aku. Kata aku disini berujuk kepada Yesus. Dan jelas Yesus berkata. Aku keluar dan datang dari Allah. Jadi Yesus adalah utusan yang keluar dan datang dari Allah. Tugasnya memang untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Bapak kepadanya sebagai utusan. Yaitu sang firman yang turun menjadi manusia. Tetapi hakikatnya sebagai yang ilahi dalam eksistensi keberadaan. Sebagai firman tidak pernah menjadi berkurang. Tidak pernah menjadi tiada oleh karena Yesus sebagai utusan yang keluar dan datang dari Bapak. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku. Tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Jadi dikatakanlah baik ini Yesus telah turun dari sorga. Untuk melakukan kehendak Bapak yang telah mengutusnya. Coba pikirkan dan renungkan dalam-dalam. Yesus itu utusan yang telah turun dari sorga. Kalau Yesus utusan yang telah turun dari sorga. Apakah itu berbicara tentang keadaannya sebagai manusia. Seperti yang dipikirkan oleh para polemikus muslim. Berarti Rasul Nabi. Meskipun Alkitab berulang-ulang menegaskan bahwa Yesus itu utusan yang turun dari sorga. Keluar dan datang dari awal. Hakikatnya sebagai yang ilagi atau sebagai firman. Bukan berarti jadi sirna oleh karena Yesus sebagai utusan. Tetapi utusan di situ terkait secara langsung dengan. Jabatan, tugas, fungsi. Yang harus dijalankan oleh Yesus sebagai putusan dari Bapak. Dan tentunya kesinkronan kehendak dari Yesus sebagai yang diutus dengan Bapak yang memutusnya. Pasti satu. Tidak kontradiksi, tidak bertentangan. Karena pada hakikatnya, Yesus dan Bapak tidak bisa dipisahkan. Tetapi bisa dibedakan. Keranjang bulasan ini dapat makin menegukan dan mencerahkan kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.